Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2023, SMA Negeri Satu Medan menyelenggarakan berbagai kegiatan salah satunya Lomba Senam Kreasi Antarsiswa. Melalui Lomba Senam Kreasi ini, menyatukan karya antara guru dan siswa. Kolaborasi keduanya diharapkan tercipianya hubungan yang baik dan harmonis di sekolah, ujar Kepala SMA Negeri Satu Medan Elvi Sahara. Lanjut Elvi, penghargaan atas prestasi dan juara diumumkan hasilnya dan mendapatkan hadiah juara 1, 2, dan 3 mulai kelas 10, 11, dan 12 sebagai motivasi dan semangat bagi pemenang Lomba Senam Kreasi. Berikutnya, ini adalah kegiatan yang berjaya di Lomba Hari Dalam Rata Menyambut Hari Lomba Senam 2023. Kemudian di sini kita berupaya untuk menggelar karya dari siswa, kemudian kita berupa untuk melakukan kegiatan yang berkolaborasi antara guru dan siswa di kegiatan lomba Senam Kreasi Antarsiswa. Sebenarnya masih banyak pembawa-kegiatan yang lain, nanti akan ada juga banyak, sehingga mungkin juga. Jadi kali ini kita tahu gini adalah pengolaborasi antara guru, wari kelas dan siswa di siswa kreatif, menggiatan lombakan mereka, lombakan mereka, lombakan mereka, lombakan mereka, lombakan mereka, lombakan mereka. Yang terkali tadi angusias. Angusias sekali malah, ada yang wari kelas dan gini, tapi siswanya mau tampil gitu. Boleh nggak, boleh, nggak ada masalah. Yang penting mereka mau tampil aja itu sudah luar biasa. Untuk lomba Senam ini, orang ini buat ide sendiri atau lomba tertutupan? Musiknya kami yang menemukan, kami yang menemukan. Untuk gerakan atau apa itu kreatifitas mereka. Tambah-tambah musik dan aksesori sampai ada semua untuk mereka. Ini romba, berarti ada di juri ya kan? Ada di juri berasal dari, apa namanya, istruktur-istruktur senam yang sudah berhasil. Tentunya diumumkan, hasilnya ada kemungkinan hadiah? Ada kemungkinan hadiah, 123 untuk level 12, 123 untuk level 11, dan 123 untuk level 10. Kenapa tujuannya kita buat? Tujuannya adalah memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah berupaya sebagai mungkin. Semuanya bagus, semuanya bagus, tapi kan ada yang terbaik dan yang baik. Nah, kita membutuhkan kemungkinan hadiah itu. Tentunya ini memang sudah diantukan dari sekolah? Iya, dari panggilan. Berapa jumlah kelasnya? Seluruh kelas, jadi 36 nombor. 36 nombor, wajib lah ya? Wajib, ya ini wajib. Sama dengan bazar juga wajib. Nah, Kak, ini bisa melihat dengan, ini kan juga memaksipasi, penampilan, narkoba, dan lain-lain. Ya, jadi kan, intanya untuk mencegah narkoba, artib bullying, itu akan berdampaknya ada ya. Jadi mereka tuh tidak lagi melawan aktivitas-aktifitas yang tidak baik. Karena dengan olahraga, dengan senang, maka meningkatkan energi, energi positif bagian makanan. Ya, ini berapa dari penguatan? Ya, penguatan dari kolaborasi dan kreativitas. Kemudian juga nanti ada hasil para narkot, itu adalah yang penguatan lokal, itu adalah makanan-makanan dan hasil-hasil daerah. Untuk suara demokrasi juga? Suara demokrasi sudah selesai dan sudah terdiri. Sebenarnya sudah berjalan lain, ya? Sudah. Sudah. Pemulaan. Ya, kira-kira apakah bawaan batak terlaluan? Ya, bawaan kedepan adalah anak-anak harus tetap melakukan kreativitas terlaluan tinggi, karena sekarang itu adalah mereka memberikan sebuah ide-ide cemerlang, apa namanya, menghasilkan, apa namanya, penghasil pembajarat yang bisa diadaptasi dan untuk masa hari-hari. Berarti mingkat laku, lalu kemudian juga ilmu-ilmu yang bisa mereka bawa ke masyarakat nanti. Saya tahu, Pak Alunik, semangat ini kan memang sudah kualitas terbagus lah gitu ya, Pak Alunik. Jadi ini yang target ke depannya apa, kan? Target ke depannya, tetap saja untuk menjalankan anak-anak yang berharga di Indonesia. Lagi. Oke lah.